Intro Para imam, para biarwan biarwati, dan umat sekalian yang saya kasihi dan yang dikasih Tuhan Pada tanggal 8 Mei 2022 adalah hari doa panggilan sedunia yang ke-59 Tema yang diangkat untuk doa panggilan itu adalah dipanggil menjadi sahabat seperjalanan Para imam dan biarwan biarawati Kita dipanggil secara khusus dengan cara hidup yang khusus dengan lebih dekat dengan Kristus agar supaya melalui panggilan itu kita juga semakin serupa dengan Kristus Kristus yang adalah sahabat seperjalanan kita sekalian memanggil kita juga untuk menjadi sahabat seperjalanan dengan saudara-saudara kita, umat beriman yang lain Oleh karena itu, saya juga berharap agar supaya kestiaan Anda sebagai imam biarwan biarawati juga ditunjukkan dengan menjadi sahabat seperjalanan seluruh umat beriman menuju kepada Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, umat beriman Salah satu tanggung jawab umat beriman katolik adalah menumbuhkan panggilan agar supaya gereja tetap hidup dan berkembang Tentu yang saya maksud adalah panggilan khusus menjadi imam menjadi biarawan biarawati Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita sekalian seluruh umat beriman agar supaya muncul panggilan-panggilan yang baru selain juga mendoakan para imam biarawati agar supaya tetap setia agar supaya tenaga-tenaga yang dipanggil untuk secara khusus mempersembahkan diri kepada Allah dalam pelayanan sebagai imam biarawati semakin bertambah dalam gereja khususnya di wilayah Kosupanagung Samarinda ini Maka saya berharap selain berdoa lebih-lebih orang tua juga mendorong anak-anaknya untuk memperkenalkan panggilan khusus menjadi imam biarawan biarawati Salah satu cara untuk menjadi calon imam adalah masuk ke seminari yaitu seminari menengah Santo Yuanus Bosco Samarinda Maka saya berharap agar supaya para orang tua sungguh memberikan kepada anak-anaknya pengenalan akan panggilan khusus dan mendorong mereka agar supaya menjawab panggilan Tuhan ini dengan menjadi imam biarawan-biarawati Orang-orang muda yang terkasih jalan panggilan Anda sedang Anda cari Maka selain melihat panggilan-panggilan hidup yang ada yang Anda kenal cobalah Anda juga membuka diri membuka hati membuka pikiran untuk melihat panggilan khusus menjadi imam biarawan-biarawati Kalau Anda mempunyai keinginan ada durungan di dalam hati untuk menjadi imam biarawan-biarawati janganlah Anda ragu untuk mencobanya Maka saya mendorong Anda sekalian untuk sungguh-sungguh membuka hati membuka diri membuka pikiran untuk menjawab panggilan Tuhan dalam panggilan secara khusus menjadi imam biarawan-biarawati Anda jadi panggil untuk menjadi sahabat seperjalanan bagi banyak orang beriman Semoga apa yang saya sampaikan sungguh menggiatkan kita dan menggerakkan hati kita untuk semakin berkembang dalam tanggung jawab kita sebagai warga gereja Selamat menyongsong hari panggilan sedunia Tuhan memberkati